Dilansir koran viral dari HOPS ID dengan judul Ternyata, ini kasus yang bikin Ustadz Farid Okbah ditangkap. HOPS ID, tanggal 16 bulan 11 2021 Dilansir dari HOPS ID, Ustadz Farid Okbah dan dua aktivis dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia atau DDII ditangkap oleh Densus 88. Dua orang lain yang ditangkap Densus 88 yakni Ustadz Jain An-Najah serta Ustadz Anung Al-Hamad. Menurut koordinator tim pengacara Muslim TPM Ahmad Mishdan, penangkapan itu memang benar adanya. Adapun Farid Okbah diamankan seusai sholat subuh dan hendak pergi berdakwah ke Cerebon. Iya benar, ada tiga yang ditangkap polisi Republika selasa tanggal 16 November 2021. Soal terkait kasus apa, Mishan dengan lugas menjawabnya terkait terorisme, kata dia. TPM sendiri menyatakan bakal melakukan pendampingan hukum pada Farid Okbah dan dua aktivis DDII lainnya. Itu akan dilakukan tak lama lagi. Terkait apakah sudah ada komunikasi dengan keluarga, TPM sendiri mengaku belum. Termasuk soal apakah sudah ada permintaan TPM untuk mengawal, saya masih dihubungi secara personal oleh sejumlah Ustadz sebatas sebagai tim operasional, selain juga pembina TPM terkait penangkapan ini, kata dia. Sejauh ini, penangkapan Ustadz Farid Okbah, yang juga Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia, PDRI, ramai jadi percakapan warganet. Hal itu juga yang disampaikan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Humas Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya. Dalam postingannya, dia bahkan meminta agar publik mendoakan Ustadz Okbah. Mohon doanya untuk Ustadz Farid Okbah, agar 88, katanya. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to HOPS IDE. Terima kasih.